Nah, seperti jadi kita, kita mau langsung aja ngobrol sama psikolog kesayangannya kita. Beliau ini akan bantu kita untuk cari solusi sebenarnya kenapa sih kalau perempuan gampang stres. Taman depresi. Ini dari sisi psikologis juga. Apakah benar? Apa karena kita memang suka emosional? Hormonal? Bisa jadi. Atau kenapa nih? Langsung aja kita terhubung sama dokter Anda Astrid Wiratna, psikolog. Psikolog kesayangan kita. Halo, Bu Astrid! Apa kabar? Halo, selamat pagi Bu Astrid! Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini ya pagi-pagi Bu Astrid udah ini ya moodnya itu sudah happy gitu. Udah membawa good vibes gitu ya Bu Astrid ya pagi-pagi begini. Insya Allah. Nah, pagi-pagi gini nih Bu Astrid kita sempat ngomongin seputar stres dan depresi. Jadi banyak yang bilang katanya perempuan itu paling rentan terkena atau diserang sama yang namanya stres. Bener atau enggak sih? Ya, pertama tadi yang udah disampaikannya dari segi biologinya juga komposisi biologisnya lebih dengan adanya hormon-hormon yang menciptakan dia jadi seorang perempuan aja. Dari segi biologisnya memang lebih punya peluang untuk lebih rentan gitu ya. Tapi juga jangan lupa perempuan itu makhluk multitasker. Jadi makhluk yang dituntut oleh budaya sejak jaman dulu loh ya. Sejak jaman dulu untuk melakukan banyak hal sekaligus. Jadi tugasnya itu paling sederhana misalnya dia melahirkan ya. Dia mesti ngurus anak. Tapi kemudian keluarga juga jadi tanggung jawab dia. Itu kan peran yang udah ada sejak jaman dulu. Yang sebetulnya peran itu kan adalah pilihan tapi kemudian dikatakan sebagai takdir kan gitu ya. Jadi memang beban-beban di dalam keluarga itu lebih banyak ditanggung oleh seorang perempuan. Nah akibatnya kemungkinan untuk terkena stres jadi lebih besar karena stresornya juga lebih banyak. Jadi bisa dari anaknya, dari keluarganya secara umum, suami mungkin, belum tetangga, barangkali dari segi ekonomi, barangkali dari segi sosial, untuk kayak gengsi, penampilan dan sebagainya ya. Banyak peluangnya untuk menimbulkan stres. Jadi karena selain komposisi biologinya sebagai perempuan dengan segala hormonnya itu, kemudian secara emosi yang menyebabkan perempuan lebih emosional daripada laki-laki, tapi juga beban-beban yang dibebankan oleh budaya itu memang lebih tinggi. Perempuan kan makhluk multi-tasker, makhluk yang harus mengerjakan segala hal sekaligus. Dan silakanya tambah satu ya, tuntutan untuk sempurna. Jadi ada ibu tuh mesti begini, istri mesti begitu, lalu sebagai perempuan di masyarakat mesti lagi bagaimana gitu kan. Nanti kalau dia misalnya bekerja di pekerjaan ada tuntutan lain gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan dia untuk terkena stres, karena stresornya juga emang banyak gitu loh. Cara biologis ada, cara tuntutan sosial ada. Ada psikologisnya juga kan, dia mesti kelihatan cantik, mesti kelihatan pintar, mesti kelihatan bijaksana kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi biologis nih ibu Astrid, berarti boleh dong misalnya nih, karena kita hormonal, malahnya emosi, berarti perempuan boleh dong marah-marah? Apakah itu bisa menjadi sebuah, apa ya, pameng? Pameng, gini loh, kalau untuk marah-marah laki dan perempuan sih boleh-boleh aja kan. Tetapi bahwa kemudian, bahwa dengan segala konstelasi hormon tadi, plus tuntutan-tuntutan dari lingkungan atau sosial ya, itu kan gak berarti kemudian kita harus kalah. Gitu kan? Jadi gak berarti kita harus bersembunyi, bersembunyi di dalam yang namanya, ya memang begitu potensi biologisnya. Jadi berarti ya, kita lemah dong, jadi kita gampang sekali stres, kita gampang sekali menjadi depresi. Depresi kan kondisi down ya, kondisi di bawah, di mana bertumpuknya rasa gagal, sedih, dan sebagainya bertumpuk-tumpuk, sehingga akhirnya seorang perempuan kayak ketimbun, ketimbun sama problem-problem yang dia merasa dia tidak bisa selesaikan dengan baik. Dia merasa itu menjadi beban, dan dia merasa dia tidak baik gitu ya. Sehingga banyak sekali, kalau saya temukan di praktek saya ya, banyak sekali perempuan yang mengatakan dirinya tidak sempurna. Karena dia merasa dia tidak mampu memenuhi target mertua, memenuhi target suami, atau mungkin diharapannya anak gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya, saya minta coba ditulis di kertas dong, kalau dari kamu bangun pagi sampai kamu tidur, apa sih yang kamu kerjain gitu kan? Kalau ditanya, apa sih kerjaannya bu? Dia bilang, hanya ibu rumah tangga. Terus saya bilang, tulis di kertas bu, bangun pagi jam berapa? Dia misalnya katakan agamanya Islam ya, bangun pagi semayang subuh bu, oke jam berapa tuh? Jam 4. Lalu udah gitu ngapain bu? Terus dia tuliskan semuanya, sampai dia tidur lagi. Banyak banget yang mesti dikerjain kan? Ya, lah gitu itu gimana dia nggak mau? Nggak jadi stres dong, kerjaannya aja per pekerjaan sudah banyak. Belum tuntutan untuk sempurna, kan gitu kan? Oke, tapi... Perbedaan stres dengan depresi ini apa bu? Apakah stres dengan depresi ini adalah dua hal yang berbeda ataukah sama gitu? Ataukah mungkin depresi ini adalah tingkatan setelah stres begitu bu Astrid? Oke, kalau stres itu relatif kalau kita hadapi sehari-hari ya, stres itu adalah sebetulnya adaptasi mental kita terhadap semua stresor. Stresor itu adalah yang menekan kita, tuntutan bisa ya, tekanan bisa. Ada sesuatu yang kita harus beradaptasi misalnya. Stresor seorang perempuan misalnya pagi-pagi nyiapin sarapan pagi. Terus misalnya dia mesti lihat PR anaknya. Lalu dia mesti pastikan air di kamar mandi cukup. Lalu dia mesti pastikan bahwa jam 6 semuanya udah beres. Nah, poin-poin itu, itu adalah sesuatu yang harus dia siapkan, dia harus beradaptasi. Nah, proses beradaptasi itu namanya stres. Oke. Nah, sementara depresi itu mengacu pada kondisi mental di mana seseorang itu berada pada situasi down. Biasanya sedih berkepanjangan gitu ya, seperti sedih yang berkepanjangan. Nah, kelihatannya ada sambungannya. Kalau dia stres bolak-balik dan tidak bisa menyelesaikannya, artinya keharusan untuk beradaptasi terhadap segala hal itu lebih besar daripada kemampuan dia beradaptasi. Katakan misalnya gini, pada jam 6 pagi dia mesti nyiapin makan pagi. Kemudian dia juga mesti pastikan anaknya udah bikin PR. Dia mesti pastikan bahwa suaminya udah bisa baca koran. Dia mesti pastikan bahwa tukang sayur udah datang. Gitu ya, misalnya ya. Itu langsung berlangsung pada satu momen. Nah, ada 4 atau 5 stressor kan. Nah, semua itu bergabung, itu menimbulkan yang namanya stres. Jadi, stres untuk nyiapin makan pagi. Stres untuk pastikan koran dibaca. Stres untuk memastikan air udah masuk di kamar mandi, kayak gitu ya. Nah, itu bergabung menimbulkan kondisi stres. Nah, kalau kemudian dia berhasil mengerjakannya, dia akan lega. Wah, aku sukses. Kan gitu ya, aku berhasil. Tapi kalau dia tidak berhasil, katakan misalnya. Kemudian anaknya bilang, ya ma, mama gak bisa, gak punya waktu sih. Jadi aja aku PRnya dapet dua, misalnya gitu ya. Jadi aja aku salah, misalnya gitu. Dia bisa lain sama anaknya. Kemudian suaminya bilang, kamu gimana sih? Aku udah nunggu-nunggu dari tadi, kok korannya gak dateng-dateng. Misalnya gitu ya. Lalu, kalau kemudian bikin sarapan pagi, gagal sarapannya. Kok gosong, misalnya gitu ya. Nah, itu kalau terus-terusan, ngumpul terus-terusan tiap hari seperti itu, dia akan kehabisan energi, kan? Benar. Nah, dia akan down. Iya, benar. Nah, down terus-terusan, itu bisa bawa dia ke depresi. Oke. Karena depresi akan memberikan ciri, ya. Depresi itu akan memberikan ciri orang kehilangan gairah. Semangat hidup ya. Oke. Jadi depresi itu adalah orang kehilangan gairah ya, Bu Astrid, ya? Iya, kehilangan semangat. Kadang sampai gak mau makan. Gak mau ketemu temen. Gitu kan? Kerjaan yang biasanya menyenangkan, jadi gak nyenengin. Gitu kan? Ketemu sama temen-temen, misalnya yang kayak Arisan atau apa, biasanya happy, jadi gak happy. Semua hal yang biasa dia kerjain, jadi tidak bernilai. Yang paling parah itu dia gak mau kemana-mana. Diam aja, udah ada tempat tidur. Oke. Ini menarik sekali ya, Bu Astrid, ya. Ini aku juga masih punya banyak nih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di belakang. Cuma kita harus break dulu nih, Bu Astrid. Satu menit aja nanti setelah ini. Kita nyambung lagi ya, Bu Astrid, ya. Ngobrol-ngobrolnya, ya. Mangga. Oke. Pemirsa cantik di rumah juga kalau pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai stres dan juga depresi, ternyata kita udah tahu kan ya, stres itu kayak gimana, depresi itu seperti apa, Pemirsa. Nah, nanti cara menangani ini seperti apa nih ya. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut ngobrol lagi sama Bu Astrid, tetap di update cantik, inspirasi perempuan masa kini. Kita masih di update cantik dan lagi ngobrolin seputar stres, depresi pada perempuan. Lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Bu Astrid ya. Bu Astrid pasti di sana? Nah, si hollow. Nah, Bu Astrid gimana nih? Tadi kan kita udah tahu ya, ternyata stres sama depresi ada perbedaannya juga. Nah, untuk penanganannya sendiri, apakah juga berbeda nih untuk stres dan juga depresi? Apakah kalau nanti udah sampai di tahap depresi baru kita ke psikolog? Atau waktu stres harusnya cepat-cepat ke psikolog? Atau gimana? Sebenarnya sih, ke psikolog atau enggak, yang jelas tidak boleh dipikir sendiri, nggak boleh ditahan sendiri. Ya, karena itu yang sering jadi problem. Jadi banyak perempuan karena mungkin merasa, ah ini bukan persoalan ya, semua orang juga mengalami gitu ya. Kemudian dia tahan sendiri, padahal kalau misalnya dia cerita sama orang lain, itu akan tersalurkan, kami bilang katarsis ya. Jadi misalnya, aku ini hari ini ampun deh, aku udah luar biasa, aku sampai nggak sempat mandi loh gitu ya misalnya ya, ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini. Nah, bebannya kan keluar, itu untuk stres. Nah, jadi kan keluar, jadi dia bisa lebih enteng. Atau kalau misalnya dia nggak punya temen, dia mungkin tulis. Ya, dia tulis barangkali, apa dia mungkin melukis, menyampaikan apa yang dia rasakan dalam lukisan barangkali, mungkin menulis, barangkali menyanyi ya. Yang jelas mesti dikeluarin, nggak boleh dibiarin di dalam diri gitu kan. Karena beban itu akan terus bertambah. Kalau misalnya, sekarang ini rasa stres, lalu kita biarin saja, besok stres, biarin saja, lusak stres, biarin saja. Itu yang akan membawa kemudian ke depresi. Jadi nggak boleh nganggap remeh ya? Nggak boleh nganggap remeh, dan itu beban. Sering perempuan itu datang dan, saya nggak tahu saya kenapa, Bu Asit gitu ya. Saya ngerasa tiba-tiba hidup saya kayak hampa, saya ngerasa tiba-tiba kosong. Ada yang bilang, saya pengen bunuh diri, tiba-tiba gitu ya. Nah, terus kemudian waktu diurai-urai, ternyata problem sehari-hari yang numpuk, dan dia nggak pernah bicarakan sama siapapun, dia nggak pernah anggap itu sebagai problem. Gitu. Jadi, artinya apakah dia kesukur atau nggak, itu adalah pilihan. Kalau dia misalnya punya teman, dia punya sahabat gitu ya, atau keluarga yang dekat, menyampaikan pada mereka, kalau ngobrol keluarga santai gitu kan, bisa juga. Atau pasangan hidupnya misalnya bisa di Jakomo. Jadi, intinya itu kalau tadi yang aku tangkep dari ini, Bu Astrid, bahwa curhat itu sebenarnya boleh ya, Bu Astrid ya. Kan terkadang kalau kita punya teman itu, hobinya kalau datang ke kita curhat terus. Itu berarti salah satu cara dia untuk, ini ya, mengurai stresnya begitu ya, Bu Astrid ya. Betul, betul. Nah, poinnya adalah teman yang dicurhatin bersedia denger apa nggak. Kan gitu ya, bedanya datang ke psikolog atau psikiater dengan ke teman. Kalau teman kan belum tentu bisa nyediain waktu kan, Mbak. Benar, benar. Dia akan bilang, kamu kok ngomel aja, aku juga punya banyak persoalan gitu kan ya. Sementara konselor atau psikolog atau psikiater, kami kan kerjanya emang dengerin orang. Iya, benar. Itu ya, artinya bisa pada posisi kita sedang stres dan mungkin juga nggak perlu bantuan apa-apa, cuman kepengen punya teman ngomong gitu ya, bisa datang ke psikolog. Oh, oke. Bisa datang ke psikolog untuk cerita gitu kan. Tapi kalau misalnya dia punya, tapi kalau dia punya teman, dia punya komunitas yang bisa lampung dan bersedia dengerin dia, mungkin belum perlu dia pergi ke psikolog. Bu Astrid, ini juga aku mau nanya masalah ini depresi, perkara depresi, Bu Astrid. Kalau seandainya kita sebagai orang awam gitu, bisa nggak kita mengetahui bahwa, oh ini kayaknya aku mengalami depresi nih gitu. Ada tanda-tanda tanya-tanya? Karena kan depresi itu mungkin terkadang buat beberapa orang yang tidak mau terlalu merasakan, jadi mikirnya, ah nggak apa-apa ini kan namanya juga hidup ya, diuji, ya kan namanya orang hidup diuji. Padahal itu mungkin dia mengalami depresi gitu loh. Bisa nggak sih kita sebagai orang awam itu merasakan bahwa kita mengalami depresi, Bu Astrid? Ya, depresi kan juga bertahap ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Nah yang ringan-ringan itu terjadi pada saat kita sudah mulai kehilangan semangat, pada saat kita mulai gangguan tidur mungkin, pada saat mungkin kita nggak kepengen ketemu teman-teman gitu ya, atau males mandi gitu kan. Ya yang rutin-rutin biasa dikerjakan, mungkin Anda sudah mulai terkena depresi ringan nih, kalau mulai misalnya merasa bahwa ingin menjauh dari orang gitu kan ya, atau merasa pikiran kita kok kayaknya nggak kepengen apa-apa gitu kan ya, atau misalnya yang biasa kita suka jadi nggak suka, itu barangkali mulai depresi ringan. Kalau itu datang ke psikolog, Anda bisa cerita, ngobrol, mungkin bisa terbantu. Tapi kalau sudah berat, sudah dibutuhkan obat yang namanya anti-depresan. Karena sudah masalah biologis kemudian, jadi artinya sudah kayak kondisi di mana nggak bisa lagi dibantu, apapun yang diomong tetap kurang semangat ya, tetap merasa sedih, tetap nggak kepengen ketemu orang gitu kan ya. Nah, terus kemudian kita mesti barangkali bawa ke psikiater, kemudian dikasih anti-depresan. Nah, setelah dia pulih, biasanya sekitar 2-3 minggu dia pulih, baru bisa diajak ngomong yang lebih enak gitu loh. Jadi palingnya kita ngerti diri kita sendiri ini, kenapa kita nggak boleh denial gitu ya Bu Astrid ya? Betul, seringkali orang tuh lupa bahwa yang namanya sehat itu unsurnya bukan cuma fisik ya, tapi juga mental kan? Tujuh. Sehat jiwa, ya sehat jiwa. Dan sama dengan fisik, kalau misalnya kita terlalu capek, kerja nggak berhenti-henti, maka badannya kan nggak capek ya? Badannya capek, kemudian butuh tidur, butuh istirahat kan? Atau butuh vitamin, doping misalnya gitu ya? Nah, mental juga gitu. Kalau misalnya ada kondisi, Anda mesti ngerjain sesuatu nggak pakai tidur gitu ya, jika bergadang berhari-hari ya, kemudian kerjain sesuatu yang targetnya harus dikejar sekarang, bukan cuma fisik yang capek, mentalnya juga capek. Gitu loh, jadi kita juga butuh memperhatikan kesehatan jiwa kita gitu kan? Oke, baik. Makasih banyak Bu Astrid untuk sharing-nya pagi ini. Ini bermanfaat banget ya buat kita dan juga buat pemirsa di rumah, apalagi kan ternyata kalau untuk depresi ini adalah salah satu penyakit lagi banyak sekarang ya, kayak mental health issue aja nih, jadi salah satu concern juga ya depresi ini. Terima kasih sekali lagi ya Bu Astrid ya, udah bikin kita untuk jadi lebih aware dan jadi lebih sehat ya. Betul. Cara fisik juga, cara psikis juga, karena semua orang juga mengalami yang namanya stress dan juga depresi. And it's normal tinggal gimana caranya kita mengatasinya ya. Betul banget. Pokoknya jangan pernah ngerasa sendirian deh. Kalau lagi ngerasa sendirian mending anda cobain aja masak ya siapa tau bisa jadi stress release. Betul. Untuk pemirsa cantik di rumah. Kita bisa cobain nih ada resep dari AB cantik yang mau dikasih dari dapur cantik yaitu adalah cheesecake. Cheesecake, waduh aku suka banget itu cheesecake. Aku suka banget. Suka kan pemirsa, kalau pengen tahu resepnya nih langsung jadi liputan terakhir untuk edisi hari ini. Tanggal berapa ya hari ini ya? Tanggal 25 September, saya Marina Berlian, saya Alia Reno Mas, selamat pagi, selamat beraktifitas, semangat!